Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Gacamata David Dari Gacamata David kali ini Akan memanen telur murai batu Panen telur Bukan panen cindilan Bukan Kenapa saya panen telur? Satu karena memang sudah Kebiasaan saya kayak gitu Kedua Ini Si Bimo Si pencetak Tartinum ini Yang tadinya dia Bisa poligami Itu ya Karena Stok petina kita lagi pada mabung Itu depan mabung Tuh Itu mabung Ah pada mabung lah pokoknya Jadi Akhirnya dia Yang tadinya poligami Sekarang jadi apa? Monogami ya Jadi monogami Jadi sukanya sama si Supak ini terus Dia ngerayu terus Dan Kita pisah Karena tadinya disini ada petina Dan akhirnya mabung itu ya Yang depan kita tadi Nah Karena Dia nganggur gitu ya Takutnya karena bulu tua Dianggurin nanti Dia malah jatuhin bulu Akhirnya kita Panen telur Biar cepat Dan biar dia Produksi lagi Kayak gitu loh Nah ini dia Supak Kita akan masuk ke dalam Ini sudah saya siapkan ya Buat Ambil telurnya Oh iya Sebelum kita panen telur Ya Perlu diingat teman-teman Jadi Jangan hanya mengambil aja Tapi kita perlu Ngasih burung itu tuh Kayak semacam Apa ya Semacam gift atau Makanan kesukaan lah Kalau kita cuma ngambil-ngambil aja Dia nanti stress Nah ini Karena kita sudah kebiasaan kayak gini Walaupun sudah biasa Tapi jangan berisik ya Oke Ya teman-teman Kita minimalkan Untuk ngomong Jadi Itu dia Petilannya Di atas Bulunya juga udah tua Teman-teman Jadi Kita Harus Apa ya Sebelum dia Jatuhin bulu Kita Forshear dulu Dia buat Beranak ya Untuk bertelur Oke Kita taruh sini dulu Telurnya ada 4 teman-teman Kemarin jackpot Tapi Karena insiden ya Mati Matinya Karena kejatuhan Kejatuhan ini Apa namanya Lampu Lampu Penghangatnya Kasian sekali ya Burungnya Kasian Yang punya juga Kasian Semoga Semoga kali ini Jackpotnya Tiga Amin Ya Nggak jackpot juga Nggak apa-apa Tapi ya Berharapnya jackpot Ada Platinumnya Tiga Gitu Oke Setelah kita Ambil telurnya Kayak gini ya Nanti kita Masukkan ke Mesin penetas Dan Kita Acak-acak Ini ya Biar dia nanti Ngunjal lagi Teman-teman Pelan-pelan aja Berarti nanti Kali ini Si Bimo Biar Sendirian aja Eh Sama ini Biar nanti Bimo sama Si Supak Aja lah Biar Produk Sama dia Biar Tetesan berikutnya Nanti Biar Menetas sama Mereka berdua Aja Karena mungkin Itu tetesan yang terakhir Karena ini Bulunya udah Bener-bener tua Tuh Iya kan Bulunya Sudah Bener-bener tua Teman-teman Tuh Ini Sudah Sangat rawan Buat Ambrolnya ya Makanya kita Segera Pacu dia Buat Produk Teman-teman Ini si Bimo Sudah Nunggu ini Ya Tahu Kalau ini Sudah Aku udah Masuk Terus Sudah Ngacak-ngacak Pasti Ini kayak Udah Tahu Wah Waktunya Kawin Si Bimo Ini Ngomong-ngomong Dia ini Gen Platinum Selalu Kuat Sekali Walaupun Betinanya Apa Namanya Gak punya Gen Platinum Tapi Insya Allah Bisa jackpot Istimewanya Platinum Disitu Dan Masih harus Banyak Dikembangkan Dari Jenis Platinum Ini Karena Bagi Saya Platinum Itu Warnanya Menarik Cuman Bagi Sebagian Orang Menganggap Minus Karena Ya Hanya Ada Burung Betinanya Mayoritas Ya Padahal Kalau kita Mau berproses Kita Coba Apa Namanya Ikhtiar Nyetak Platinum Jantan Ya Bagus Warnanya Bagus Loh Walaupun Kalau Sampai keluar Jantan Factor Burunya Factor Platinum Bisa Buat Gantangan Gitu Ya Oh So Keren Banget Pasti Oke Sekian Dari Kecamatan David Eh Belum Ya Belum Closing Ini Kita Mau Taruh Ini Dulu Sorry Kita Taruh Dulu Di Mesin Tentas Teman Teman Ya Dia Sudah Mulai Kan Tuh Tahu Dia Mau Kawin Soalnya Oke Kita Ke Mesin Tentas Saja Dulu Ya Jadi Ini Kita Akan Masukkan Ke Mesin Tentas Sini Oke Dengan Pengaturan Suhu Seperti Biasa Di Angka Paling Bawah 37,4 Dan Paling Atas 38 Teman Teman Itu Kita Kasih Tisu Fungsinya Agar Apa Agar Waktu Dia Menetas Dia Kakinya Tidak Masuk Kesini Bahaya Sekali Tapi Memang Saya Harus Pakai Ini Karena Di bawah Ada Air Biar Uap Itu Masuk Naik Jadi Biar Efektif Memang Setting Hanya Kayak Gitu Dan Memang Harus Dikasih Itu Juga Tisu Oke Kita Masukin Dulu Satu Satu Nah Ini Dia Sudah Kita Nyalakan Dulu Lampunya Ya Sudah Menyala Teman Teman Jadi Ingat Tadi Settingan Suhunya Di 37,4 Paling Bawah Dan Paling Tinggal 38 Paling Tinggi 38 Ingat Ingat Soalnya Kemarin Ada Teman Yang Salah Kapra Sudah Sering Nonton Video Saya Sudah Kasih Tahu Juga Tapi Dia Ngeting Nya Itu 374 Itu Paling Tinggi Jadi Embryonya Pada Mati Di Dalam Dan Alhamdulillah Mungkin Sekarang Sudah Bisa Menetaskan Mungkin Saya kurang Tahu Lagi Karena Lama Belum Contact Lagi Sama Beli Nah Sudah Seperti Ini Nanti Kita Akan Bolak Balikan Dia Di Pagi Hari Sistemnya A A A A B A B Misalkan Kayak Gini Ini Pagi Hadap Nanti Sore Kita Hadap Kayak Gini Esok Sama Dibalik Kedepan Lagi Gini Kayak Gitu Ya Bolak Balik Aja Udah Insya Allah Aman Jadi Sama Seperti Di Induk Telur Telur Ini Akan Menetas Di Masa Araman Atau Masa Penetasan Di Mesin Selama 14 Hari Kalau Untuk Murai Batu Sama Sama Kayak Di Induk Jadi Itu Aja Mungkin Teman Teman Dari Kacamata David Semoga Bermanfaat Nanti Kita Akan Spill Rawatan Dari Nol Hari Semoga Menetas Dan Semoga Ada Jackpot Biar Kita Bikin Videonya Menarik Menarik Ada Jindilan Platinum Biar Pemandangannya Ada yang Beda Sekian Dari Kacamata David Follow Terus Perkembangan Dari Telur Telur Ini Bagaimana Perkembangannya Nanti Insyaallah Kita Akan Follow Up Terus Kita Akan Update Terus Di Youtube Karena Kita Sudah Mulai Konsen Di Kontenan Lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa Sampai jumpa